cukup dari tepung ketan dan juga kelapa bisa menjadi cembilan yang enak banget dibuat snack box anda bisa menjadi jutawan baru di kampung bagaimana cara membuatnya anda wajib simak video selengkapnya dan jangan lupa bantu channel kami semakin berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tapu rayanka jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahannya ini sangat sederhana sekali jadi ini saya pakai kelapa teman-teman kelapa ini kelapa yang satu ya satu ini saya apa namanya saya pasrah saya parut jadinya seperti ini ini satu kelapa kelapa apa bang ini kelapa yang tidak tua dan juga tidak muda jadi dia apa namanya sedang-sedang gitu ya tingkat kematangannya terus ini saya pakai tepung ketan tepung ketan ini saya pakai 300 gram lalu garam apa ini namanya saya pakai gula gula gulanya 100 gram kalau anda suka manis bisa anda tambahin lagi ada garam setengah sendok teh dan vanili bubuk kita ambil secukupnya caranya pertama adalah ini ya si kelapa ini langsung kita masukkan tepung beras maaf tepung ketan ini kita apa namanya kita campur dulu lalu kita kasih gula masukkan gula semuanya garam dan vanili bubuk juga masuk saya mulai nih saya campur menjadi satu seperti ini dulu baik kalau ini sudah kita campur rata seperti ini ya ini akan kita bagi teman-teman bagi ini kita nggak bagi banyak tapi sebagian saja karena nanti akan kita kasih warna disini ada warna original warna putih ada warna merah dan ini juga warna hijau biar menarik teman-teman nah seperti jangan terlalu banyak ya eh sekarang kita kasih pewarna seperti ini sekarang kita kasih pewarna ini oke yang pertama ini adalah warna merah Oke satunya kita pakai warna hijau seperti ini ada campur ke warna merahnya dan ini warna hijaunya setelah kita campur aduk rata jadi ada tiga adonan disini ya ada putih ada merah dan juga ada hijau sejak sekarang kita siapkan untuk proses pemanggangannya teman-teman saya pakai cetakan apem seperti ini anda lihat cetakan apemnya nah apem bikang ya boleh monggo pokoknya seperti ini cetakannya ini saya pakai api yang sedang sedang teman-teman untuk pertama-tama ini akan kita langsung masukkan si adonan kelapa yang warna putih terlebih dahulu Hai warna putih terlebih dahulu habis itu setelah putihnya masuk semuanya agak kurang lagi ya ini kurang ini putihnya putihnya ini kurang oke nah untuk warna-warna hijau sama warna warna merah akan kita taruh di atas sendiri sebagai apa mempercantik dari si adonan kita ini oke cukup seperti ini teman-teman baik sekarang kasih warna hijau setengahnya oke setengahnya lagi kita kasih warna merah nah seperti ini nah cantik kan loh bagus sekali anda lakukan teman-teman seperti ini jadi semuanya bagiannya pertama kita kasih putih dahulu putih kalau dia sudah mulai penuh anda kasih warna hijau dan juga warna merah wangin tadi pakai air atau enggak enggak usah air teman-teman seperti ini saja kalau sudah tertata seperti ini ada warna hijau warna merah bawahnya putih ini langsung kita tutup teman-teman tanpa kita kita tekan-tekan aja kita rapikan saja ini langsung saya tutup seperti ini akan kita masak dengan habis sedang kurang lebih 15 sampai 20 menit tetap anda pastikan teman-teman jangan sampai gosong dan matangnya harus medium well nah teman-teman setelah 10 menitan saya buka dulu ya wuih seperti ini jadi dia pinggirannya ini mulai mengering teman-teman gini mengering gini ya bukan gosong tapi mengering dia meskipun tanpa dikasih margarin dia bisa lepas sendiri seperti ini sambil langsung begini ya Fred panas banget ini nah bagus banget loh teman-teman Anda lihat ini untuk snack box untuk jalan pinggir jalan ini oke banget ya apalagi lucu jemilan saat musim hujan seperti ini habis ini akan kita encipi bagaimana rasanya dan juga tonton videonya sampai selesai jangan lupa di subscribe dulu terima kasih teman-teman ini sudah jadi di sebelah juga masih bikin lagi yang masih banyak jadinya ini cocok untuk snack box untuk cemilan untuk dijual di pinggir jalan ini sangat cocok sekali modalnya sedikit untungnya gede banget coba hasilnya seperti ini teman-teman bawahnya ini crunchy crunchy garing gitu ya manisnya pas enak banget coba ya yang cipun ya Bismillahirrohmanirrohim hmm masa Allah enak banget beneran enak banget yuk bantu subscribe 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 gratis kami mau nal sebelumnya dan jangan lupa tetap support dan juga dukung channel kami terima kasih mau nal sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masa kenak bareng kehingga bah pursue kamu dah purayankah itu